selamat menikmati fitur-fitur dari room webex dan bagaimana join di room webex menggunakan laptop dan tentunya yang pertama adalah room nya sudah dibuka oleh si pemilik room nah kali ini saya sudah membuka room nya dengan dengan meeting link meeting number dan password serta host key nya jadi langkah pertama adalah kita membuka browser apakah kita menggunakan chrome google chrome atau menggunakan muzilla atau perambaan lainnya nah selanjutnya kita mengunjungi situs dari webex ini teman-teman langsung ketikan saja di bagian pencarian disini sorry webex dot com oke webex dot com oke langsung saja tekan enter maka tampilan awal dari webex ini seperti ini ini bagian awal kemudian kalau kita perhatikan disini ada banyak menu-menu produk dari webex plan and pricing webex help center bahkan bahasa yang disediakan di webex ini ada host ada join dan sign in sign in serta start for free nah untuk membuat akun webex maka kita disini tutorial untuk membuat akun webex saya sudah membuat cara membuat akun webex jadi silahkan disimak video sebelumnya kali ini kita akan fokus bagaimana bergabung di room webex serta pengenalan fitur-fitur yang dimiliki oleh webex ini nah berarti yang kita lakukan adalah kita harus join tentunya room yang sudah disediakan oleh bapak ibu instruktur itu sudah terbuka dan kemudian kita akan join sebagai peserta ataupun partisipan nah teman-teman langsung klik saja disini join nah maka di bagian sini kita akan disuruh untuk memasukkan inputan berupa meeting number oke meeting number atau ya jadi disini saya sudah membuka room jadi saya buat untuk contoh disini ada meeting number ada password oke untuk bergabung menggunakan link maka ini bisa langsung sekali klik maka kita bisa bergabung tapi ketika kita ingin bergabung dengan menggunakan meeting number maka inputan ini yang akan kita masukkan serta password dan ada juga email yang akan diminta nah karena disini permintaannya dalam meeting number maka saya akan copykan yang ini ini saya copy atau kalau misalnya teman-teman tidak sediakan yang ini berarti input manual masuk ke dalam sini input manual 623 092 821 gitu nah kemudian kita enter nah disini sebelum join maka ada permintaan your name ini kita isi misalnya saya isi nama saya nama saya ini kemudian kita masukkan email kita saya masukkan email temporary untuk membuat akun webx ini jadi ini bebas email bapak ibu oke kemudian ini adalah email temporary kemudian saya masukkan password meetingnya disini passwordnya adalah 12345 jadi untuk penentuan password ini disediakan oleh si pembuat chrome jadi saya input sesuai dengan passwordnya kemudian saya klik join kita tunggu nah ini sementara login masuk ke dalam room webx jadi nama meetingnya adalah pengenalan fitur webx jadi ini saya buat untuk uji coba saja nah di tahap ini teman-teman untuk mendengarkan audio sorry disini saya perkenalkan dulu ada file file open chat open chat ada saat ada yang ada kegiatan chatting di room webx kita bisa simpan save us save us ini yang didukung adalah dokumen polling chat catatan dan lain sebagainya print yang didukung adalah dokumen jika ada dokumen kemudian leave meeting meninggalkan meeting pada saat kegiatan share share content share content adalah kita akan menampilkan apa yang akan kita tampilkan di layar laptop kita view audio audio dan video connection ini bisa kita atur disini bisa kita atur di bagian sini maupun di bagian sini nantinya participant ada mood sebentar ini tetap akan dibahas disana nah disini ada reclame host misalnya sebentar saya akan jelaskan ketika di fitur host meeting meeting bagian meeting informasi dan lain sebagainya untuk pertama ketika kita sudah masuk tahap ini supaya apa yang ditampilkan oleh narasumber atau pemateri bisa kita dengarkan dan bisa kita lihat tampilan yang di share maka di bagian sini ini sebenarnya kita klik kemudian muncul yang ini ini bisa langsung kita klik connect audio supaya kita terhubung dengan audio dari room webex ini teman-teman klik saja connect audio nah ciri-ciri bahwa kita sudah connect audio maka di bagian sini sudah ini sudah berwarna abu-abu jadi ketika kita klik maka dia akan berwarna merah artinya ini sudah di mute dan suara kita tidak akan terdengar tidak akan masuk dalam room webex dan kemudian akan sound yang ada di dalam nah ketika ini diaktif berarti kita bisa ikut berpartisipasi bersuara dan lain sebagainya memberikan tanggapan bertanya ataupun intinya pada saat ini diaktifkan maka suara kita akan masuk ke dalam room webex gitu nah ini sangat penting sekali teman-teman pada saat jalannya materi usahakan teman-teman bisa sadar sendiri jadi ini bisa di non-aktifkan supaya suara yang terdengar adalah present jadi lebih maksimal jadi itu yang pertama kemudian disini ada video start my video jadi pada saat ini diaktifkan maka video kita akan tampil di layar desktop teman-teman partisipan yang lainnya atau dengan kesalahan wajah kita apa yang ditampilkan kamera laptop kita akan aktif dan kemudian bisa dilihat oleh partisipan yang lainnya nah di bagian sini ini adalah share konten atau sharing apa yang kita sharingkan apa yang kita tampilkan maka juga akan tampil di laptop partisipan gitu nah misalnya saya klik bagian sini maka akan muncul tampilan seperti ini dan kemudian ini bisa di share untuk menampilkan layarnya ini kita klik bagian sini semua yang ada di sini ini adalah yang terbuka atau yang saya buka di bagian menu di bawah sini di sini ada notepad saya buka di sini google.com dan pas ton juga sudah jalan ini aplikasi perrekam layar teman-teman nah jadi pada saat kita klik share konten kemudian untuk menampilkan layarnya maka teman-teman klik bagian sini share nah kalau posisinya sudah seperti ini ini teman-teman apa yang kita tampilkan di sini itu kelihatan di laptop partisipan lain jadi ciri-cirinya adalah kita sudah share konten maka di bagian atas sini dia akan menunjukkan dia akan muncul hide kalau kita tidak sorot maka dia akan hide kemudian pada saat kita sorot maka akan muncul seperti ini ini ada stop sharing berarti sekarang kita dalam keadaan sharing konten apa yang ditampilkan apa yang ditampilkan di layar laptop kita juga akan dilihat oleh partisipan lainnya yang bergabung dalam room web disini ada pause untuk sementara dan fitur-fitur lainnya yang ada disini nah untuk berhenti teman-teman tinggal klik stop sharing maka akan kembali di tampilan sini teman-teman nah selanjutnya di bagian sini ada record di room web ini juga disediakan fitur untuk merekam aktivitas yang terjadi di dalam room web ini bisa rekam juga rekam layar cuman saya sarankan untuk menggunakan fitur ini ada mending kita menggunakan aplikasi tambahan yaitu aplikasi response capture atau aplikasi yang lainnya untuk merekam layar untuk yang ini nah untuk record ini kita bisa juga merekam sebenarnya cuman jangan sampai ada kendala ketika jaringan down maka akan mempengaruhi hasil recorder kita atau rekaman kita nah di bagian sini disini adalah tampilan jumlah partisipan ada berapa partisipan yang bergabung disini ada dua area dan ruang belajar bersama keduanya ini saya menggunakan akun saya menggunakan ini handphone sedangkan yang atas ini saya menggunakan laptop jadi ini dikutukkan jumlah partisipan kemudian bagian disini ini 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 adalah fitur chatting jadi jadi bagian ini ini adalah fitur chatting dimana ketika kita klik kita bisa melakukan aktivitas chatting disini ada pilihan everyone semua orang yang di dalam teman-teman kalian di bagian sini kita bisa chat dengan siapa saja nah disini ada everyone berarti semua partisipan disini ketika kita mengetikkan text di dalam sini maka chat kita ini statusnya everyone berarti semua partisipan ini bisa melihat chat kita nah ketika kita pilih salah satunya saja misalnya disini yang bergabung hanya dua misalnya saya akan chat ruang belajar bersama maka disini keterangannya privat artinya yang bisa membaca text dari chat kita adalah yang ditujukan nah disini saya contohkan adalah ruang belajar bersama gitu ini adalah nama akun dari room apa ya akun webek saya di handphone gitu oke jadi itu untuk fitur chat kemudian di 663 sini teman-teman ini ada polling web copy meeting link audio connection ini fitur-fitur yang bisa teman-teman nanti ini copy meeting link bisa kita lihat kemudian kita sebagai pengisipan bisa kita kirimkan meeting linknya ke teman-teman di luar misalnya nah teman-teman di sini yang menjadi host adalah handphone saya saya pindahkan dulu untuk host nya oke oke nah disini yang menjadi host sekarang adalah saya untuk akun ini yang di akun di laptop jadi ini keterangannya ini jelas kelihatan ikonnya adalah handphone berarti ini join menggunakan handphone nah teman-teman disini selalu host kita bisa mengatur lalu lintas percakapan atau lintas interaksi dari dari di room webex nah kita lihat disini ini dua-duanya aktif speaker nya jadi ini keterangannya berarti kita bisa mengikut mic dari timan nah misalnya saya mengikut kelihatan nah disini kelihatan ini warna merah sedangkan ini berwarna ini warna merah sedangkan ini tidak berwarna merah artinya yang ini speaker nya atau mic mic nya ini tidak aktif sehingga suara dari bagian ini tidak akan terdengar masuk ke dalam room webex sedangkan ini ini aktif untuk memberikan aktivitas berupa audio gitu nah misalnya teman-teman jumlah partisipan ini ada lebih 10 dan lain sebagainya ada 20 apalagi kalau misalnya 100 maka agak repot kalau kita matikan satu-satu mic nya disini teman-teman nah di fitur webex kita bisa klik kanan kita pilih salah satu partisipan disini saya sebagai host saya pilih salah satu partisipan anggaplah 100 anggaplah 100 partisipan disini yang bergabung ini kita bisa klik salah satunya klik kanan kemudian kita mute all disini tidak aktif mute all nya karena hanya satu partisipan disini teman-teman kita bisa mute all semua jadi semua partisipan ini bisa apa ya mic nya ini dimatikan sehingga fokus ke presenter saja jadi presenter jangan dimatikan mic nya tapi diaktifkan nah untuk mengaktifkannya lagi teman-teman tinggal pilih pilih disini nah saya kira itu selaku host juga bisa menjadikan anggap ini akan sebagai presenter kemudian akan share materi dari beliau nah disini kelihatan ada logo oke jadi untuk menjadikan salah seorang partisipan jadi presenter maka kita cukup mencari partisipan tersebut melihat di kemudian klik kanan kemudian kita pilih centrol ke apakah kita akan menjadikannya sebagai presenter atau menjadikannya sebagai host nah disini ada dua pilihan jika partisipan tersebut adalah narasumber maka kita akan jadikan dia sebagai presenter sehingga nanti akan melakukan sharing content atau menampilkan layar desktop atau laptop dari presenter tersebut nah jika dia adalah host maka kita jadikan dia sebagai host untuk mengatur lalu lintas kegiatan di ruang webx nah lantas bagaimana jika dia sebagai orang moderator nah fitur moderator di ruang webx ini bebas artinya yang terikat adalah hanya ada dua apakah sebagai presenter atau sebagai host sedangkan untuk moderator jadi mode moderator ini bebas karena hanya sebatas mempersilahkan presenter untuk menampilkan karya atau presentasinya kemudian mengatur jalannya diskusi saya kira itu yang saya sampaikan terkait untuk editor-director yang ada di room webx terima kasih salam sukses semoga lulus di virtual koordinator page 5 ini salam ruang pelajar bersama saya terima kasih selamat